Intro Shalom sahabat pemenang Berjumpa kembali dengan saya dalam Renungan Pemenang Sejati Renungan kita saat ini tentang Tangan Perlindungan Tuhan Dalam Nehemiah Fasal 2 ayat 1-20 Diceritakan bahwa Setelah melalui pergumulan Dalam doa dan puasa Nehemiah menyampaikan permohonannya Agar Raja mengizinkannya Pergi ke Yerusalem Untuk membangun kembali Tembok kota itu Karena tangan Tuhan yang melindungi Nehemiah Maka Raja pun Mengizinkan Nehemiah Untuk pergi Ketika Sanbalat dan Tobia Mendengar bahwa Nehemiah datang Untuk mengusahakan Kesejahteraan orang Israel Maka mereka sangat kesal Dan berupaya dengan segala cara Untuk menghalangi maksud Nehemiah Tetapi Tangan Perlindungan Tuhan Selalu melindungi Nehemiah Sehingga ia berkata bahwa Tuhan lah yang akan membuat dirinya berhasil Nehemiah kemudian Mengajak orang-orang yang ada di Yerusalem Untuk membangun kembali tembok itu Dan menegukan hati mereka Dengan menunjukkan bahwa Tangan Tuhan telah melindungi Dan menyertainya Sehingga ia dapat tiba di Yerusalem Orang-orang itu pun Meresponi Nehemiah Dengan berkata Kami siap membangun Sudah-sudah yang kekasih Jika kita bergumul dengan Tuhan Untuk melakukan segala sesuatu Bagi kemuliaan namanya Maka percayalah bahwa Tuhan akan membuka jalan bagi kita Dan tangannya akan melindungi kita Sehingga apa yang kita lakukan Pasti berhasil Memang akan ada orang-orang Yang berupaya untuk menghalangi kita Namun Tuhan tidak akan membiarkan mereka Menggagalkan apa yang telah dia rancangkan Dan tetapkan untuk kita lakukan Karena itu Sudah-sudah yang kekasih Janganlah takut Tetapi lakukanlah segala sesuatu Dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan Arahkanlah pandangan kita Hanya kepada Tuhan Dan percayalah bahwa Dia yang akan membuat Kita berhasil Doa saya Kiranya tangan perlindungan Tuhan Yang perkasa Akan senantiasa melindungi kita Sehingga kita dapat melakukan Hal-hal besar Untuk kemuliaan namanya Tuhan Yesus memberkati Salam Pamanang sejati